assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman jumpa lagi di info teman inspiratif oke sobat pecinta tanaman buah untuk kali ini saya akan membuat media tanam untuk proses pemindahan bibit durian yang masih berada dalam media polybag kecil nanti akan saya pindahkan ke dalam media polybag yang lebih besar agar dapat tumbuh dengan maksimal oke disini sebelum proses pemindahan saya akan membuat media tanamnya terlebih dahulu dengan 2 media yaitu antara tanah murni dan sekam padi yaitu sekam mentah teman teman disini untuk sekamnya semakin lama akan semakin bagus apabila tampak dari sekamnya sudah mulai berwarna coklat dan menghitam ini akan semakin bagus teman teman tapi apabila teman teman memiliki sekam yang masih baru itu tidak masalah langsung saja kita buat dan kita campurkan kepada media tanah nanti berjalannya waktu akan netral sendiri teman teman oke langsung saja disini kita lakukan proses pencampuran oke disini untuk pembuatan media tanamnya saya akan menggunakan perbandingan 5 banding 7 untuk yang 5 saya gunakan untuk tanah murni yaitu berukuran 5 arko ini teman teman dan untuk yang 7 saya gunakan untuk sekam padinya yaitu sekam mentah saya gunakan 7 karung disini untuk pembuatan medianya saya banyakkan sekamnya agar mendapatkan media tanam yang gembur poros dan juga ringan tentunya mudah diserap air nantinya apabila kita siram oke langsung saja disini kita lakukan proses pencampuran selamat menikmati oke teman teman disini untuk proses pencampuran media tanamnya sudah berhasil saya campur untuk medianya sendiri disini belum tercampur sempurna dan disini nanti akan saya campur satu kali lagi dan akan saya tambahkan unsur hara yang lengkap yaitu akan saya tabur pupuk NPK mutiara triple 16 ini teman teman oke disini untuk medianya nanti akan saya tabur secukupnya saja secara merata dan saya aduk kembali hingga benar-benar merata dan untuk medianya nanti sudah bisa kita penggunakan untuk memindahkan bibit durian dari media polybag yang kecil kita pindah ke dalam media polybag yang lebih besar teman teman oke langsung saja disini untuk medianya akan saya taburi terlebih dahulu dengan pupuk NPK mutiara oke seperti ini hasilnya teman teman disini untuk proses pencampuran yang terakhir untuk medianya sudah mencampur secara merata disini untuk medianya sangat gembur poros dan juga ringan dengan perbandingan 5 banding 7 oke disini untuk media tanamnya sudah siap untuk kita gunakan disini kita tinggal melakukan proses pemindahan oke teman teman disini saya akan mengganti bibit durian kaki 3 terlebih dahulu yang dahulunya saya buat dengan 3 polybag terpisah seperti ini ini masih berada dalam polybag kecil dan untuk bibit durian ini adalah bibit durian hasil sambung pucuk 1 tunas berdaun tunggal teman teman untuk jenisnya sendiri ini adalah jenis durian montong oke langsung saja disini akan saya oversak terlebih dahulu ke dalam media polybag yang lebih besar selamat menikmati oke teman teman seperti ini hasilnya setelah berhasil saya pindahkan ke dalam media polybag yang lebih besar tentunya untuk proses pertumbuhan selanjutnya akan dapat tumbuh dengan maksimal karena perakarannya sudah memiliki media yang luas oke seperti ini perbandingan bibit durian yang belum saya pindahkan ke dalam media polybag yang lebih besar ini yang masih berada di dalam polybag kecil dan ini yang sudah berhasil saya pindahkan dengan media yang lebih besar oke seperti ini hasilnya teman teman setelah berhasil saya pindahkan ke dalam media polybag yang lebih besar tentunya untuk proses pertumbuhannya jauh lebih maksimal dan untuk tunas tunas barunya disini sudah mulai bermunculan dan untuk warna daunnya disini sudah menampakkan warna hijau mengkilat dari pupu NPK yang saya taburkan pada medianya dahulu pada saat proses pembuatan medianya dan ini adalah bibit durian kaki ganda yaitu kaki tiga semua untuk hasil pertumbuhan tentunya sangat maksimal dan kita tinggal melakukan proses penyemprotan daun baik menggunakan fungisida insektisida perekat dan akan lebih bagus lagi kita tambahkan ZPT teman teman oke disini untuk media yang lebih luas tentunya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan akarnya akan jauh lebih bagus sehingga tunas yang ada di bagian atasnya ini selalu tumbuh dan tumbuh sehingga membentuk percabangan yang sangat banyak tinggal kita melakukan proses pemberian tanjar seperti ini agar bibitnya bisa memiliki percabangan yang memutar sehingga bibit yang kita miliki ini menjadi bibit dengan percabangan yang maksimal oke dan disebelah sini disini ada bibit durian batang jumbo untuk bibit ini dahulunya yang saya buat dengan sambung sisip satu tunas berdaun tunggal teman teman oke disini juga ada hasil sambung sisip dengan entres besar berdaun utuh dan disebelah sini ini adalah bibit durian kaki tunggal ada bibit durian dua varitas ini seperti ini untuk jenisnya sendiri ini ada jenis durian musangking dan juga durian bawor ini dua jenis semua ini teman teman dan yang sebelahnya sini ini adalah durian super tembaga dan yang sebelah sini ini jenis durian musangking oke teman teman disini saya akhiri dulu videonya semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman teman semua pecinta tanaman durian oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh